Intro Nah murid-murid semuanya kembali lagi di pelajaran seni musik kelas 2 Nah kali ini kita mau belajar tentang Do, Re, Mi Ya, tentang not Do, Re, dan not Mi Nah murid-murid, di kelas 1 kita sudah pernah belajar Tentang menyandikan not dari Do rendah sampai Do tinggi Sekarang kita akan belajar Cara menulis not Do, Re, dan Mi Dalam bentuk not balok Ika, kamu udah tau belum Cara menulis not Do, Re, dan Mi Belum, Rik Sebenarnya aku juga belum sih, Kak Ya, kamu gimana sih, Rik? Kalau begitu, kita belajar seni musik kelas 2 saja yuk Nah anak-anak, kita mulai belajar not Do, Re, Mi Anak-anak semuanya, kalian sudah tau belum? Apa itu not balok? Not balok adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol Diingat ya, anak-anak, not balok adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol Nah anak-anak, berikut ini adalah contoh dari not balok Sol, Mi, Sol, Mi, Mi, Fa, Sol Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ya materinya Nah anak-anak, perhatikan gambar berikut ini ya Ini adalah gambar kunci G Apa anak-anak? Ya, kunci G ataupun Treble clef In English is treble clef Kunci adalah simbol untuk menunjukkan titik nada-nada tertulis Nah, murid-murid, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambarkan kunci G Di dalam parada Nah, yang perlu kalian mengetahui Pertama, ada berapakah garis pada parada Kita hitung sama-sama ya Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 Nah, berarti kalau misalnya ada berapa garis parada Ada 5 ya, anak-anak Kemudian, kita hitung dulu ada berapa spasi pada parada Nah, spasi itu dimana mis? Terletak di antara kedua garis Kita hitung sama-sama ya Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 Oke, sampai sini sudah tahan ya anak-anak Nah, sekarang kita lanjut ya Cara membangun kunci G Nah, letak pertama ada di spasi kedua Oke, kita tarik garis-garis spasi kedua Tarik dia dengan menunggu ke bawah Lalu kita putar Nah, anak-anak semua bisa lihat ya Nah, sekarang kita uangin sekali lagi Dengan lambat cara menggambarkan kunci G Ataupun treble price Bagaimana anak-anak sampai di sini sudah paham ya Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya Terlihat bahwa ada garis dan ada spasi Spasi terletak di antara kedua garis ya Lebih tepatnya di tengah-tengah kedua garis Anak-anak semuanya Perlu diingat ya Gambar pada video berikut ini Disebut juga dengan garis paranada Ataupun staff Disebut apa anak-anak? Ya, benar Staff Ataupun garis paranada Paranada Oke Langkah pertama yang kita lakukan adalah Menombang kunci G Tadi Miss sudah menjelaskannya Bagaimana cara menombang kunci G Oke Kemudian Miss Letak nodo Di paranada Dimana Miss? Nah Nodo terletak pada garis banjo pertama Artinya di bawah garis pertama Ada garis Itulah yang disebut Atau dibaca nodo Nah Di bawah garis pertama Ada garis Dibaca nodo Nah kita lanjut ya Kemudian untuk nodo Nodo terletak di bawah garis pertama Nodo terletak di bawah garis pertama Jadi di bawah garis Tidak ada garis ya Anak-anak Nah Kemudian kita lanjut untuk nodo Nodo terletak di garis pertama Sampai disini Sudah paham ya Anak-anak Mengenai nodo Nodre Dan nodo Nodmi Dalam bentuk nodo Nah berikutnya Miss akan menuliskan Noddoremi Secara acak Dan kita akan belajar Membaca bersama-sama Oke anak-anak Sekarang kita latihan Membaca nodo Noddoremi Bersama-sama ya Nah Noddoremi Noddoremi Pada garis bantu pertama Disebut juga dengan nod Ya Do Noddoremi Dibaca nodo Kemudian nod berikutnya Ya Do Sama dengan nod sebelumnya ya Oke kita lanjut Untuk nod yang ketiga Terletak di bawah garis pertama Ya benar Ya benar Dibaca nod Noddoremi Kemudian Ya R Sama dengan nod sebelumnya ya Kemudian Untuk nod berikutnya Terletak pada garis Pertama Ya benar Dibaca nod Mi Sama dengan nod berikutnya ya Dibaca nod Mi Sekarang Kita baca Bersama-sama Do Do Re Re Mi Mi Nah berikutnya Kita berlatih Membaca nod yang berbeda ya Tetapi Masih tetap dengan nod Do Re Mi Kita baca secara pelan-pelannya Yang pertama Terletak pada garis Bantu pertama Ya Benar Noddo Kemudian Untuk nod berikutnya Terletak pada garis Pertama Ya Nodmi Benar Kemudian Untuk nod yang ketiga Terletak pada garis Bantu pertama Sama dengan nod sebelumnya ya Ya Benar Ini noddo Kemudian Untuk nod berikutnya Terletak pada garis pertama Ya Noddo Kemudian Ya Benar Nodmi Dan noddo Sekarang Kita baca bersama-sama ya Do Mi Do Do Mi Do Nah Anak-anak Sampai disini dulu ya Materi mengenai Noddo Re Dan Nodmi Sampai jumpa di materi berikutnya 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 Sampai jumpa di materi berikutnya